Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA, ternyata tidak main-main dalam merayu Pep Guardiola sebagai calon pelatih baru Timnas Inggris. Apalagi, pelatih The Three Lions saat ini, Gareth Southgate, dirumorkan akan meninggalkan jabatannya usai Piala Eropa 2024 di Jerman. Kontrak Southgate bersama dengan Timnas Inggris sebenarnya baru berakhir pada 31 Desember 2024 mendatang. Sejauh ini, FA dan Gareth Southgate belum melakukan pertemuan untuk membahas pembaruan kontrak. Di tengah ketidakpastian, Southgate dirumorkan bakal meninggalkan Timnas Inggris setelah Piala Eropa 2024. FA pun sedang membujuk Guardiola untuk menggantikan posisi Southgate. Meski belum mampu mempersembahkan trofi, Gareth Southgate merupakan pelatih Timnas Inggris terbaik sejak menjadi juara dunia pada tahun 1966. Pada 2018, Southgate mengantarkan Inggris ke semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Croatia. Torehan itu menyamai capaian Sir Bobby Robson di Piala Dunia 1990. Kemudian di tahun 2020, Southgate membawa The Three Lions menjadi runner-up Piala Eropa 2020. Meski harus tak klub dari Italia di Stadion Webley, namun itu merupakan prestasi terbaik Inggris di sepak bola putra sejak memenangi Piala Dunia 1966 di bawah asuhan Alframsi. Pada Piala Dunia 2022, Southgate telah mengantarkan Inggris melangkah ke perempat final. Namun sayangnya, Harikin dan kawan-kawan harus tersingkir setelah kalah 2-1 atas Perancis. Menurut data jurnalis senior Inggris Paul Highward, Southgate sejauh ini telah memenangkan 6 laga di fase grup bersama dengan Inggris di turnamen besar sejak 2018 hingga 2022. Jumlah kemenangan itu sama dengan yang diraih Inggris selama periode 1968 hingga 2016. Sejak menjuarai Piala Dunia 1966, Inggris hanya menang 6 kali di pertandingan fase gugur sebuah turnamen besar selama 50 tahun. Rinciannya, 1 di Piala Dunia 1986, 2 di Piala Dunia 1990, 1 di Euro 1996, 1 di Piala Dunia 2002, dan 1 pertandingan di Piala Dunia 2006. Di era Southgate, kualitas sepak bola Inggris memang terus meningkat. Fondasi yang dibangun bersama dengan FA mulai memberikan hasil. Meski begitu, dengan nama besar timnas Inggris, statistik tidak berarti apa-apa jika tidak dilengkapi dengan kesuksesan meraih trofi. Di sisi lain, kualitas Pep Guardiola sebagai pelatih tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia berhasil membuat Manchester City menjadi salah satu klub terbaik di Eropa. Menjabat sebagai pelatih Manchester City sejak Juli 2016, Guardiola sudah memenangkan banyak gelar. Di antaranya, 5 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, 4 Piala Liga Inggris, 2 Community Shield, 1 UFA Super Cup, dan 1 Liga Champions. Namun, peluang timnas Inggris untuk mendapatkan Pep Guardiola dalam waktu dekat terbilang sulit. Pasalnya, pelatih berusia 52 tahun itu memiliki kontrak bersama dengan Manchester City hingga 30 Juni 2025. Namun, jika hal itu benar terjadi, tentu timnas Inggris akan memiliki kekuatan baru yang lebih besar dari era sebelumnya. Dikenal sering menggunakan formasi 4-3-3, Guardiola memiliki banyak sekali opsi pemain di timnas Inggris. Dimulai dari di bawah Mister Gawang, keeper Arsenal Aaron Ramsdell akan lebih disukai sebagai keeper utama dibandingkan Jordan Pickford maupun Nick Pop. Itu karena keeper Arsenal lebih nyaman memainkan bola dengan kakinya, yang sangat berguna dalam membangun serangan dari belakang yang menjadi ciri khasnya. Kemudian, 4 nama di posisi belakang. Satu nama yang sudah pasti adalah John Stones. Ia memperoleh kepercayaan Pep Guardiola di Manchester City dan akan kembali mendapatkan dukungannya untuk posisi di timnas Inggris. Tiga sisanya adalah pemain Chelsea Ries James di sisi kanan, Ben Chilwell di posisi back kiri, dan Lovie Colwell di tengah berpasangan dengan John Stones. Tiga gelandang akan diisi oleh Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, dan Jude Bellingham. Ketiganya adalah pemain yang sudah terbukti berperan besar dalam klubnya masing-masing. Dan untuk tiga pemain depan yang akan menjadi starter bagi timnas Inggris di bawah Guardiola adalah Harry Kane, Phil Foden, dan Bukayo Saka. Saka adalah pemain Arsenal dan tampil menonjol bersama dengan The Gunners, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memainkannya. Harry Kane sudah akan mencapai 33 tahun pada saat Piala Dunia 2026. Namun, tidak ada keraguan bahwa ia masih sangat berbahaya di depan gawang lawan. Phil Foden bisa membuktikan dirinya bahwa ia adalah pemain depan yang menonjol, bukan saja bagi Manchester City, akan tetapi juga di timnas Inggris. Terima kasih telah menonton!